Halo guys, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bakal bahas tentang apa aja sih jurusan-jurusan paling menjanjikan di masa depan. So, let's check it out! Masuk era revolusi industri 4.0, persaingan memperoleh pekerjaan kian ketat, dan tuntutan kebutuhan akan kemampuan kerja kian tinggi. Oleh karenanya, kamu perlu memilih jurusan kuliah dan pekerjaan yang benar-benar tepat dan menjanjikan di masa depan. Berikut ada 5 jurusan yang paling menjanjikan di masa depan, karena kebutuhan akan orang-orangnya di dunia kerja itu sangat tinggi. So, apa aja? Please let's check it out! Pertama adalah teknik informasi. Australia telah menghabiskan sekitar 1 miliar dolar per tahunnya untuk biaya keamanan data dari serangan dunia maya. Permintaan ini masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan berbagai industri, termasuk teknologi, hiburan, telekomunikasi, perbankan, keuangan, dan akuntasi. Sehingga kualifikasi keamanan siber menjadi pilihan karir menarik dan menjanjikan. Untuk tahun 2020 ini, permintaan untuk para profesional ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi diperkirakan meningkat hingga 26,5%. Banyak universitas memberikan perhatian khusus di bidang ini, baik jenjang sarjana atau pasca sarjana, untuk mempelajari keamanan siber yang efektif, baik bidang komersial, aplikasi pribadi, maupun industri. Oleh karenanya, memiliki gelar sarjana teknologi informasi, ataupun masteri teknologi informasi merupakan pilihan tepat bagi kamu yang tertarik di bidang ini. Yang kedua adalah akuntansi, bisnis, dan matematika. Untuk tahun 2020 ini, permintaan profesional akuntansi dan keuangan meningkat 44%, dan diprediksi masih akan tumbuh sekitar 22%. Hal ini tidak mengherenkan lagi, mengingat lulusan bidang studi akuntansi, bisnis, dan manajemen ini paling banyak dicari. Matematika dan statistik pun begitu, secara kualitatif dan kuatitatif menjadi sebuah kebutuhan pada sektor bisnis dan keuangan, terkait dengan big data di era Revolution Industry 4.0. Kendati demikian, yang hampir luput dari perhatian adalah meningkatnya kebutuhan profesional bidang studi matematika, dan juga statistik sebesar 10% untuk tahun 2020. Yang ketiga adalah ilmu kesehatan dan psikologi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ilmu kesehatan dan psikologi itu sangat dibutuhkan, baik di tenaga profesional, maupun dokter, juga tenaga bisnis lain. Tahun 2020, sekitar 40% lebih banyak tenaga profesional layanan kesehatan fisik dan mental akan sangat dibutuhkan dan dicari. Tidak hanya secara medis, peningkatan populasi juga ternyata membawa dampak dan pengaruh pada kesehatan mental, sehingga kebutuhan seharjana dalam sektor bidang psikologi juga meningkat di masa yang akan datang. Perubahan dalam masyarakat dunia ini menyebabkan pilihan program studi ilmu kesehatan, dan juga psikologi dapat memberikan jaminan pekerjaan mau di masa depan. Yang keempat adalah desain komunikasi dan media. Tahun 2020 ini meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional di bidang kreatif sebanyak 15%, berasal dari bidang periklanan, pemasaran, dan juga hiburan. Kombinasi kemampuan mengkomunikasikan pesan dan juga memasarkan suatu produk bisa menjadi salah satu peluang karir di masa mendatang. Pilihan prodi seperti desain komunikasi, seni jurnalistik, film, atau bidang lain terkait industri kreatif telah melahirkan peluang kerja lebih besar seiring dengan tumbuhnya budaya digital di era globalisasi ini. Yang terakhir adalah teknik, hukum, dan guru. Beragam profesional di bidang teknik seperti elektro, industri, mesin, robot, tiga, dan sebagainya masih menjadi tulang bungkung perkembangan revolusi industri 4.0. Kebutuhan bidang ini diperkirakan masih akan bertumbuh sekitar 22% untuk para insinyur tahun 2020, baik sejenjang sarjana maupun pasca sarjana. Yang menariknya lagi, di 2020 ini akan diprediksi juga bila peningkatan kebutuhan sekitar 17,6% lebih akan banyak pengacara sehingga pilihan program studi ilmu hukum di tingkat sarjana atau master masih akan rohan nantinya. So, itu saja lima jurusan yang paling menjanjikan di masa depan. Semoga kamu bisa masuk ke jurusan dan pilihan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.